Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaid 47 channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita oke teman-teman, nah disini nanti kita akan coba bahas unboxing ya unboxing dan review dari harddisk eksternal ya eksternal harddisk apa eksternal harddisk ya dari Transcend ya nah seperti apa teman-teman tonton sampai habis biar tidak salah paham dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman alias gratis, tis, tis, tis tinggal klik, 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 klik dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita untuk membuat konten-konten baru lainnya yang terbunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat dan satu lagi jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini ya kita akan coba unboxing ya dan review dari harddisk eksternal ya harddisk eksternal dari Transcend ya teman-teman ya nah seperti apa teman-teman langsung saja ya jadi mungkin bagi teman-teman yang biasa berkecimpung di dunia komputer ya jadi apalagi sekarang sistem semuanya canggih video dan macam-macam yang dimana kualitasnya lebih bagus jadi sehingga foto atau video atau ada file-file powerpoint dan macam-macam dimana sekarang dengan kondisi yang lebih kualitasnya lebih bagus maka biasanya teman-teman itu ukuran file ya jadi ukuran file-nya akan semakin besar nah semakin besar teman-teman maka diperlukan harddisk yang memang cukup besar teman-teman nah disini teman-teman ya saya jadi disini kita coba nanti akan bahas review sedikit tentang harddisk disini kita pakai Transcend ya jadi untuk saat ini teman-teman ya disini kita pakai harddisk yang ukurannya 4TB teman-teman jadi terabyte jadi ini cukup sangat-sangat besar mungkin ini bisa dibilang bisa dibilang terbukan terbesar ya mungkin istilahnya cukup paling besar ya jadi paling besar yang ada pada saat ini teman-teman nah seperti apa teman-teman intinya ya langsung saja ya jadi pas waktu kita beli ini teman-teman ya ini sudah ada juga ditambahi istilahnya sarungnya ya soketnya ya atau ini sarungnya ya jadi biar bisa apa dimasukkan nah disini teman-teman ini Transcend ya jadi tipenya adalah Storjet 25M3 ya jadi di sini apa saja teman-teman coba kita cek dulu ya Nah ini ya untuk detailnya ya jadi ini melihatnya ini teman-teman terus kemudian di sini ya Storjet 25 tipenya 25M3 dengan kapasitas 4TB teman-teman kemudian sini ini teman-teman disini sudah pakai generasi USB 3.1 ya jadi USB 3.1 generasi gen 1 ya portable hard drive hard drive nah jadi ini sudah pakai USB 3 tapi sudah 3.1 ya jadi semakin besar ininya jadi semakin kecepatannya semakin tinggi teman-teman jadi kecepatan untuk transfer datanya karena sekarang jamannya ini apalagi 4TB jadi diperlukan USB yang bisa mentransfer dengan kecepatan tinggi nah kemudian teman-teman ini kalau kita lihat ya jadi disini ini ini termasuk dari anti-shock ya jadi anti-shock itu kalau jatuh itu dia ada perdamnya ada anti-shocknya nah ini ada 33 stage teman-teman jadi ini cover luarnya ya jadi cover luarnya kemudian ini apa eh jadi ini ada cover yang kuning ya jadi yang kuning yang ini juga cover ini barangnya ya jadi dimasukkan jadi ada tiga anti-shock apa eh 3 stage ya ada tiga tahap anti-shocknya protesnya ada ini yang paling luar kemudian ini di dalamnya ini lebih dalam lagi teman-teman oke terus kemudian kalau kita lihat ini ya ya apa spesifikasinya ini mereknya transen disini drop test ya jadi disini sudah drop set drop test kemudian shockproof ya jadi dia anti guncangan ya ini kalau sudah terlihat ya jadi US military standard ya jadi sudah termasuk standarnya militer US ya Amerika ya nah ini kalau kita mungkin cek ya jadi ini ini apa nomor-nomor ininya ya teman-teman terus kemudian disini dislock ya jadi ini bisa juga di login dis di apa di log ya atau di kunci untuk transfernya ya kemudian teman-teman disini one touch backup ya jadi dengan sekali tombol ini juga bisa langsung backup ya terus disini juga menggunakan USB tipe A ya USB tipe A kemudian apalagi teman-teman nah ini kalau kita lihat ya jadi eh oh ini aminnya teman-teman ini tipenya kemudian disini ini untuk bisa dibilang apa nah spesifikasinya ya spesifikasinya ya jadi eh serius kalau ingin tahu ininya for more detail ini bisa mengunjungi link-link di bawahnya ya oke terus kemudian Oh ini bahasanya teman-teman ya terus ini serial nomornya oke terus kemudian oke langsung kita buka teman-teman isinya ada apa saja teman-teman ini teman-teman nah ini bisa juga ya teman-teman ya terus kemudian ini ya jadi ini tetebal aja cukup lumayan tebal teman-teman ya jadi ini kalau kita lihat ini ini hampir satu aneh satu apa satu tangan ini ya terus kemudian eh ini teman-teman ya ini penghubungnya ya ini penghubungnya terus kemudian ini kalau kita lihat teman-teman ini ini plastik ya kalau ini dari plastik temen plastik ini juga plastik kalau yang ini temenan ini apa namanya kayak karat ya jadi ini bisa dibilang juga anti-shocknya ini perdamnya jadi disini dia ada karetnya jadi ibaratnya kalau ini teman-teman ya ini bisa kalau misal jatuh ini bisa ya artinya ada perdamnya walaupun muncul sedikit jahat tapi kalau jatuhnya dari ketinggian yang sangat-sangat tinggi yang mungkin bisa rusak temen-temen ya terus di sini one touch temen-temen jadi disini ada langsung backup bisa temen-temen terus kemudian Transcend Hai disini terus kemudian ini apa temen-temen external harddrift TS4T 4T ya ini misalnya SJ25 M3 ya input DC kurang lebih 5 5 volt ya terus kemudian ini 2022 made in Taiwan ya jadi dari dibuat di Taiwan MSP remstore jet secara nomornya ada kemudian ini Oke jadi sekilas seperti ini temen-temen terus kemudian Oh ini ada manual booknya ya oke sebelum manual book ya kita cek ini juga kabel USB nya ya jadi kabel USB nya jadi ini USB tipe A temen-temen kalau yang ini ini saya juga kurang copy ini tipenya tipe apa aku jadi kalau dilihat ini ini double ya ini kayak micro USB sama ditambah lagi ini kecil ini nah saya nggak ngerti ini namanya USB tipe apa Oh tipe B sorry ini tipe B tipe B temen-temen tipe C yang mungkin kayak sekarang model HP ya dan ininya berapa panjangnya temen-temen kita cek kita buka dulu ya jadi memang panjang juga enggak terlalu panjang temen-temen ini sekitar mungkin 40 cm 40 cm panjangnya ya terus kemudian temen-temen kita coba cek manual booknya ya Hai yang eksternal storage DVD Writer jadi ini aku kisah lesson guide ya jadi ini support jadi ada support and download ya Hai Oke terus kemudian ini ini cuman bahasanya saja berbeda teman-teman bahasanya ini berbeda terus kemudian kalau kita cek ini ya ini bahasa juga ya sama sini temen-temen storage a25 portable SSD storage format jadi bisa untuk make juga storage 35 nah ini DVD Writer juga ada ada Oke ini ini kayaknya kisah lesson gadget jadi cara untuk instalasi terus kemudian di sini ini juga ada ini apa ini Oh ini Hai ini cuman ini temen-temen apa produk lainnya ya jadi produk lainnya produk lainnya ini juga sepertinya ini produk lainnya produk lain dari apa merek transen ya jadi merek transen terus kemudian ini juga ada apa-apa ada Hai eh sarungnya ya di sini juga ada sarungnya nah ini sarung juga kalau dilihat teman-temannya ini sarungnya produk lainnya produk seperti ini ya modelnya ya terus kemudian didalamnya ini ada apa saja teman-teman Hai ntar ya kita coba cek Hai nah ini tempatnya jadi ini ini disini ada ada dunia teman-teman Hai ya kalau mungkin ini bisa kita masukkan di sini Hai sedih Hai masukkan disini terus kemudian ini juga bisa kita masukkan juga disini teman-teman ini juga bisa kita masukkan disini nah bisa cukup ringkas teman-teman nah tinggal ini ini juga selain ada shockproof nya ya ini juga kalau kita cek ini masuk disini ini juga ada shockproof apa arti shocknya juga ya dan ada anti shocknya juga teman-teman Oke teman-teman jadi eh mungkin itu ya istilahnya unboxing untuk Hai untuk apa eh harddisk eksternal ya harddisk hard drive eksternal eh transen empat terapet yang sudah di Hai ada spesifikasi anti shocknya ya oke mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya salam jule 47 selanjutnya ya Terima kasih.